Satreskrim Polrestabes, Surabaya menangkap 7 pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. 7 pelaku yakni 1 mucikari, 6 joki memperkerjakan pekerja seks komersial di bawah umur. Inilah detik-detik penangkapan pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di sebuah apartemen di Surabaya yang dilakukan unit PPA Satreskrim Polrestabes, Surabaya. Dalam rekaman, polisi mengamankan para pelaku saat sedang menunggu taksi online untuk pindah lokasi. Para tersangka akhirnya dibawa ke Polrestabes, Surabaya pada selasa siang. Mereka adalah YK perempuan yang berperan sebagai mucikari usia 24 tahun dan 6 orang joki. Salah satu joki yakni EM tidak dihadirkan polisi karena masih di bawah umur. Kasatreskrim Polrestabes, Surabaya, AKBP Hendro Sukmono menyebut para pelaku yang berasal dari Oku, Sumatera Selatan ini sudah 6 bulan tinggal di Surabaya untuk melancarkan aksinya. Mereka mempekerjakan 4 gadis di bawah umur asal Sumatera Selatan sebagai pekerja seks komersial. Para korban dipaksa melayani tamu sebanyak 7 hingga 20 kali dalam sehari. Tarif dari PSK bermacam-macam tergantung dari kelihayaan sejoki. Ada minim 300, kadang 350, kadang 600, kadang 1 juta. Yang mana nanti pembagiannya semuanya diakload oleh panggungnya mucikari. Dalam kesepakatan awal, mucikari menjanjikan sekian prosen kepada para korban. Namun faktanya, hingga saat ini para korban tidak pernah mendapatkan bantiannya. Atas perbuatannya, para pelaku terancam dijerat dengan Undang-Undang TPPO tentang perdagangan manusia dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV Surabaya Jawa Timur Untuk informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan jurnalus Kompas TV Alfian Rahman dari Surabaya Jawa Timur. Alfian, hingga saat ini bagaimana penyelidikan atau penyelidikan dari pihak kepolisian terkait dengan dugaan tindak bidana perdagangan orang ini bisa terungkap? Ya, selamat siang Juno dan juga Saudara terkait bagaimana update terbaru dari penyelidikan dan pendalaman kasus dari TPPO yang melibatkan 4 korban di bawah umur dengan 7 tersangka yang berasal dari luar dari Surabaya ini sudah tergabung bersama saya, yaitu Kasar Eski Polistabes Surabaya KBP Hendro Soekmono untuk memberikan informasi lebih lanjut terkait hal tersebut. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Pak, mungkin bisa ceritakan kepada Pemirsa Kompas TV bagaimana awal mula penungkapan dari kasus TPPO persitusi yang melibatkan 7 tersangka di luar Surabaya ini dan modus operandinya seperti apa Pak yang dilakukan selama ini? Kalau kami menjawab bagaimana awal pengungkapan adalah berawal salah satu korban berusaha untuk melarikan diri dari tempat penampungan korban bersama dengan 3 korban lainnya dia melarikan diri kemudian menyampaikan peristiwa yang dialami kepada salah satu rekan yang ada di Surabaya satu kampung kebetulan dari Sumatera Selatan kemudian rekan yang ada di Surabaya ini melaporkan ke Polistabes Surabaya kemudian kami coba klarifikasi laporannya coba kami dalami ini kita melakukan perencanaan terkait dengan masalah pengungkapan tersebut setelah kita fix terhadap perkaranya kami datang ke lokasi di salah satu apartemen di Surabaya di mana kami sudah memahami mempelajari modus operandi dari pergerakan mereka di mana mereka sekitar siang hari jam 1 sampai jam 2 siang mereka bergerak para mucikari berserta dengan joki dengan korban ini siang hari berangkat menuju ke beberapa hotel yang sudah ditargetkan ketika mereka akan berangkat baru kami sergap disitu awal pengungkapannya modus operandi cara menawarkan jasa korban ini seperti apa Pak? modus operandinya si mucikari ini sebelum berangkat dia make up para SK ini kemudian berangkat ke hotel yang sudah dituju biasanya menyiapkan 4 sampai 5 kamar kemudian 4 kamar untuk eksekusi satunya untuk penampungan baik si mucikari maupun para korban dibantu dengan 6 joki 6 joki ini berada di sekitar hotel yang sudah dituju dia mengoperasionalkan micet dia seolah-olah berperan sebagai pekerja komersial tersebut cek komersial tersebut yang mana nanti berkomunikasi langsung dengan para calon pelanggan setelah mendapatkan pelanggan maka pelanggan ini digiring oleh joki mengarah ke hotel kemudian sesamping di hotel baru dipertemukan dengan PSK nya seperti itu sudah berapa lama ini Bapak terjadi? dari keterangan para korban maupun saksi yang lain sudah beroperasional dari sejak Januari 2024 sama dengan Mei ini untuk penanganan dan rehabilitasi dari keempat korban ini sekarang pihak kepolisian bekerja sama dengan siapa untuk proses lebih lanjut? karena korban merupakan warga di luar Surabaya mereka dari Provinsi Sumatera Selatan maka penitipannya kami titipkan di di PTGA Provinsi sementara ditampung di situ karena nanti khawatir pada saat persidangan nanti pasti masih dibutuhkan kesaksian dari para korban maka sampai sidang selesai sementara ditampung di PTGA Provinsi baru setelah selesai antar Provinsi akan dikoordinasi untuk dikembalikan ke daerah asalnya terakhir Pak terkait himbuan mungkin kepada masyarakat ataupun mereka yang memiliki anak di bawah usia 18 tahun agar tidak terjebak dalam kasus serupa seperti apa Pak? himbuan kepada masyarakat tentunya supaya melakukan pengawasan memberikan perhatian yang baik kepada putra-putrinya supaya tidak salah pergaulan terima kasih Bapak Kasar Rizkim Polestabu Surabaya bergabung bersama kami di Kompas TV ya itu dia tadi memang ada 4 korban yang hingga saat ini masih dalam perlindungan pihak kepolisian terkait kasus yang dialaminya sementara himbuan kepada masyarakat sendiri untuk lebih berhati-hati memawas diri termasuk memawas anak mereka agar tidak salah pergaulan dan juga terjebak dalam kasus serupa seperti itu Juno kembali kepada Anda di studio baik terima kasih atas laporan lengkap Anda rekan Alifian Rahman dari Surabaya, Jawa Timur sesaat lagi sodara